Hai selamat siang semua semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini mungkin kita akan membahas tentang alat manajer ya 22 event yang lalu di Open infraday itu saya selalu membawakan tentang Prometheus awalnya kita saya membawakan tentang blog monitoring dengan Prometheus dan grafana logia yang kedua warna logik sekarang ah Ali pembahasan kita bahas tentang alat alat manajer yang disen ke Google chat nah perkenalkan nama saya didit Agus Pambudiono keseharian saya adalah Devop Engineer di PT Gids yang lokasinya di Bandung selain itu saya juga tergabung dalam beberapa komunitas antara lain OpenSUSE ID dan kelompok Linux arek Surabaya saya bisa dihubungi di telegram at titik underscore AP di link in itu di titik apambudiono atau di email pambudiono.os at gmail.com pembahasan berikutnya agendanya adalah kita akan membahas tentang Prometheus kemudian alat manager aku ada Google chat ya Google chat ya nanti mungkin tidak begitu dibahas secara rinci untuk yang ininya apa platform yang membawa yang menjembatannya antara alat manajer dan Google chat itu namanya nanti kawat latar belakangnya di kantor tempat saya bekerja itu untuk komunikasi kita menggunakan platform Google chat secara ekstensif baik itu antara engineer atau dengan satu tim project ya kita komunikasinya di Google chat kenapa Google chat karena ketika itu kita ada pergantian role antara satu developer ke developer lain atau antara satu engineer ke engineer lain itu itu history yang kita diskusi itu masih ada beda dengan platform yang lain misalkan WhatsApp WhatsApp oke memang ini dia familiar apa semua familiar dengan WhatsApp tapi ketika ada pergantian role maka yang member baru yang join WhatsApp itu akan kesulitan melihat historinya kemudian awalnya kita ada dua platform ya selain WhatsApp itu WhatsApp biasa kita gunakan klien dengan klien itu itu ada platform itu mirip select namanya Matermos dan selama-kelamaan kita apa assessment ternyata tidak efektif menggunakan Matermos meskipun semua notifikasi bisa dimasukkan ke Matermos karena Matermos itu jarang ada ada pengunjungnya kalau di tempat kita baik jadi kita yang semacam select atau Matermos itu kita pinggirkan dulu nah yang kita butuhkan adalah notifikasi internal ketika ada insiden atau ada sesuatu yang terjadi di infrastruktur kita nah itu latar belakangnya kemudian selanjutnya kita bahas tentang Prometheus ya seperti yang kita ketahui Prometheus itu adalah sistem monitoring yang awalnya dibuat untuk SoundCloud tapi sejak 2012 itu banyak perusahaan yang mengadopsi Prometheus termasuk di salah satunya itu ya kalau di Indonesia itu banyak yang sudah umum istilahnya penggunaan Prometheus untuk monitoring baik itu perusahaan besar itu semacam startup yang level unicorn atau yang seperti Gates ini yang perusahaan yang nasional itu ya sudah mulai adopt Prometheus juga yang mempunyai banyak developer dan member community yang sangat aktif yang dan join di Cloud Native Computing Foundation 2016 dan sekarang jadi proyek stand alone ya jadi dan ini di maintain yang secara independen jadi tidak tergantung antara dengan perusahaan yang lain mungkin ada beberapa proyek open source yang maintainnya itu oleh satu perusahaan nah kalau misalkan perusahaan itu tiba-tiba menghentikan supportnya ya bisa jadi proyek support akan berhenti nah arsitekturnya seperti ini nanti yang kita bahas ini disini alat manajernya nah sebenarnya alat manajernya ini ini bisa dikirimkan ke pagerduty ini yang untuk yang berbayar ini pagerduty juga tidak murah kalau saya bilang ya email email sebenarnya mudah juga bisa ini tapi istilahnya seberapa sering kita buka email ketika ada email masuk itu pasti nanti akan di pending sampai sampai emailnya numpuk baru dibuka notify etc contohnya ya ini nanti yang kita bahas disini itu ke Slack ke apa Google chat dan lain-lain jadi sebenarnya alat manajer itu bisa posting notifikasi ke berbagai macam platform nah alat manajer jadi alat manajer ini ini yang handle semua alat yang dikirim oleh Prometheus jadi dia yang menghandle apakah alat ini bisa diduplikasi di grouping itu dimasukin dalam satu grup misalkan incident A itu bisa masuk ke ada hubungan dengan incident A ya ke incident A semua dan dapat mengirimkan ke dalam correct receiver integration ya correct receiver integration ini seperti email pagerduty atau objeni jadi ada beberapa alat itu bisa kita kirimkan misalkan hanya kita di tim infra saja yang boleh dapat notifikasi masalah infrastruktur atau yang lainnya tapi kalau yang engineer lain itu enggak boleh dapat notifikasi seperti ini mungkin karena mengganggu ya nah alat manajer ini ini meminit semua pipeline termasuk silencing grouping inhibition dan sending out notification silencing ini bisa di mute untuk beberapa periode waktu misalkan di mute menjadi 20 menit atau 1 jam ini nah grouping itu tadi seperti saya ceritakan ya ini ini nggak di grup beberapa ini mungkin hanya beberapa receiver yang boleh tahu atau yang lainnya tidak perlu tahu ya inhibition ini suppress specific alat 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 defiant itu jadi kalau ada spesifik alat yang sama tapi kemudian ada alat lagi yang sama ini yang alat berikutnya ini bisa di suppress atau bisa di silence jadi tidak terkirim ke receiver itu mungkin dari alat manager selanjutnya nah ini kita bicara tentang kalat kalat ini sebuah project dari dari seorang developer ya yang sangat ringan yang untuk 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 post notifikasi itu google chat dengan integrasi yang melalui webhook nah alat manager ini ini menggunakan alat manager yang apa untuk menerima alat payload dan meneruskan ke google chat webhook webhook endpoint endpoint ini bisa jadi dalam satu grup atau satu engineer ya nah cara kerjanya gimana ketika ada alat dari alat manager Prometheus dia akan mengirimkan alat payload ke kalat si alat ini si alat ini akan parsing payloadnya ke dalam custom message jadi message nya nanti di olah lagi kemudian dimasukkan ke notification pipeline nah di pipeline ini nanti akan di di distribusikan kepada room atau yang grup dari di google chat ini yang berhak menerima notification ini kemudian baru di post ke google chat google chat nya ini bisa diarahkan ke per room ya nggak nggak perlu diarahkan ke personal juga bisa nah instalasi nya juga mudah tinggal download binary kemudian ditempatkan dimana saja misalkan di slash opt itu di folder slash opt itu yang secara umum komponennya ada dua yaitu config.tml ini konfigurasi file nya untuk menjalankan service color atau dan message tmpl jadi ini template message yang akan dikirim ke google chat komponennya seperti itu nah template config nya contohnya seperti ini labels alert manager title status severity range name value n gini aja mudah sekali ini saya ambil dari template nya di color dan untuk configuration nya server ini address nya ini ini port ya 6.000 ini port aduh ntar cepat jadi address nya itu 6.000 6.000 ini port nya socket nya itu kita buat di slash tmp color shock name nya color jadi ini dalam isi millisecond timeout nya 5000 millisecond read timeout write timeout ini keep alive nya 300.000 millisecond atau 300 second 300 second itu berarti 5 menit ini nah template nya itu namanya tadi message tmpl dengan size maksimal 4.000 untuk dtp client nya idle connection nya di set 100 ini dan request timeout nya 8.000 ms nah ini untuk yang dibawah 2 ini ini untuk distribusi ke chatroom nya jadi alert manager testroom ini notification url yang disini ini 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 adalah google chat webhook integration jadi nanti webhook nya dari google chat nanti akan saya tunjukkan cara mengambil webhook nya dari mana itu yang kita masukkan di color configuration nya nah setelah itu di config alert manager secara umum seperti ini yang atas global result timeout nya 5 menit group width nah group interval sama repeat interval ini perlu diperhatikan ya biar tidak selalu mengganggu bisa di set untuk sekitar kalau di saya ini saya set 1 jam tiap 1 jam jadi tiap 1 jam kalau nggak ada action ya 1 jam lagi dia akan muncul lagi ini receiver nya itu kita namakan alert manager calendar webconfig nya url nya ini url nya itu 6000 ini yang port nya kalau tadi create room name nya alat manager test room ini yang udah di set di awal tadi ya di sini test room itu yang menggunakan webhook di sini kita lanjutkan nah notifikasi yang ditampilkan nanti seperti ini instance down jenisnya itu firing atau fast nya critical instance nya apa nanti ini summary nya instance is down infonya seperti itu eh sebelumnya saya balik lagi ini akan saya demokan nah di sini saya menggunakan ini contohnya seperti ini ini ada di storage firing dalam kurung critical instance nya ini prometheus server this usage is threshold with value of 86 sekian ini contohnya di sini contoh penggunaannya nah tadi untuk webhook nya itu di set di room name ini kita klik yang panah kebawah kemudian manage webhook nah kebetulan ini ada 3 2 2 jenkin yang satu untuk alat manager ini yang kita pakai di di dalam penggunaan ini nah contoh misalkan di sini ini nah sorry nah ini saya punya satu server yang menjalankan node exporter misalkan node exporter nya ini saya matikan ya kita balik lagi ke alating channel kita tunggu dulu dalam beberapa waktu mungkin 5 menit ya 5 menit setelah prometheus tidak menerima tidak menerima apa informasi dari informasi dari server ya tadi itu akan mengirimkan mengirimkan alat coba kita cek dulu coba kita lihat status target ini memang mati nah ini server test ini statusnya down koneksi reviews nah aku belum ketrigger ya bentar harusnya sudah ketrigger disini nah instance down nah instance down harusnya ada satu instance down harusnya ini sudah ketrigger coba saya cek lagi untuk servicenya ini sudah jalan ya ini sudah jalan ya ini sudah jalan ya Kita Oke Untuk Terusnya nanti muncul Seperti ini Ada yang down Nah mungkin karena Nah contohnya Seperti ini Ini kebetulan Koneksi terputus ya Jadi yang semua di Masuk ke dalam sini Ini contohnya sepertinya Kalau ada instance down Nah karena tadi Ini saya pendekan Ada 5S Nah masih belum muncul Intinya seperti itu Kita bisa Setup di Di mana di Untuk di Config nya itu Bisa kita set Contohnya disini Jadi interval nya itu Bisa diperkecil Kalau ingin Sesering mungkin Tapi yang jelas Ini sebenarnya bisa Di Bisa dicoba-coba Dan ini kok Malah disini Sebelum muncul Padahal Kesehariannya Sudah berjalan dengan baik Nah itu kan itu dari Saya ini Ucapan terima kasih Yang untuk Sponsor Antara lain Open Infra Foundation Bitec NVIDIA BRI Dan Community partner Dan juga host Untuk OpenSack Indonesia Dan tidak lupa Ini Pesan dari Management Barangkali ada yang Pengen join Silahkan Untuk Mengunjungi Halaman berikut Gids.id Slash Carrier Nah sekian dari Saya mungkin ada Pertanyaan silahkan Untuk Menulis di komen Oke Pak Didi Terima kasih banyak Wah luar biasa ya Pemaparannya Boleh kasih tepuk tangan yang meriah Atau kasih emotikan ya Supaya kita semua Setelah ini Karena Masih Ada beberapa materi lagi Nah karena kita masih punya Waktu nih Pak Kita masih punya waktu Kurang lebih selama 5 menit Jadi kita buka Sesi Q&A Live Langsung dijawab oleh Pak Didi Di sini Dan tadi Jangan lupa kata Dipesan dari manajemen ya Pak ya Untuk ikutan gabung Di grupnya Bisa langsung Di foto aja Terus nanti Linknya tinggal diketik Tinggal join Nah di sini Adakah pertanyaan Dari para Partisipan kita Dari para peserta kita Ya Kalau ada pertanyaan Bisa langsung tulis Di kolom chat Gitu ya Bisa tulis di kolom chat Dan kita akan Secara live Nantinya akan dijawab Oleh Pak Didit ini Ini kayaknya Banyak banget nih Yang kenal sama Bapak ya Ini banyak yang Titip salam Salam sungkem Dan lain-lain Dan ternyata di kolom chat itu Pak Juga kalau misalnya kita Bisa lihat ya Pak Ada banyak sekali Diskusi Nah ini diskusi Diskusi Para peserta gitu ya Tidak hanya Tidak hanya fokus Melihat pemaparan Dari pemateri Tapi juga Melakukan diskusi Dengan para peserta lainnya Melalui Fitur komen Nah Kita masih punya waktu Jadi Jangan kemana-mana Dan sekarang Saya masih bareng sama Pak Didit Nah jadi Buat para peserta Yang ingin bertanya Dengan Pak Didit Dipersilahkan ya Oke Nah kalau disini Tadi yang aktif banget nih Pak Ada peserta Atas nama Bapak Ini Bapak Aku menggilnya Mas Aja kali ya Mas Yusuf Hadiwinata Sutandar Nah ini kayaknya Sedang berdiskusi panjang Gitu ya Di kolom chat Dan Ada juga Yang memberikan Semangat Jadi Pastikan Kepada seluruh Para peserta Kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis Di kolom chat Jadi nanti Pak Didit Akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ya Melalui fitur komen Atau fitur chat Nah mungkin Pak Didit Sambil kita menunggu nih Ada Pertanyaan dari Para peserta Mungkin Pak Didit Ada gak sih Yang mau Yang mau Disampaikan lagi Atau summary Dari materi Bapak Terkait tentang Sending Tentang sending Prometheus Alert manager To google chat Jadi sebenarnya Apa sih yang harus Di highlight Pada topik Yang baru saja Pak Didit Sampaikan Yang perlu di highlight Kita itu ya Istilahnya Kalau di Tempat saya bekerja Itu meminilah Meminilah Yang minimalisasi Penggunaan Berbagai macam Platform chat Secara official Kita menggunakan Google chat Kalau ada Dengan klien Biasanya kan ada Yang lain ada Whatsapp Telegram Dan lain-lain Itu Nah kalau Developer harus Konsen ke Banyak platform chat Itu kan Mengganggu Ya Dulu itu ada Kita pakai Mattermouse Karena Berbagai macam Kebijakan Kita drop Mattermouse Karena memang Penggunanya Tidak terlalu aktif Nah ketika ada Error Ada apa Itu Kecenderungannya Developer itu Tanya ke Team DevOps Atau team Infra Ini kok ada Ini tidak bisa Kenapa lah Bukannya disitu Sudah Kita sending Notification Ya kalau ada Error 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 Seperti ini Ada Misalkan Deployment Yang gagal Gitu Wah saya Tidak pernah Buka itu Alasannya Akhirnya Ya udah Kita masukkan Aja ke Google chat Ini Termasuk Di Alerting Ini Awalnya Ya Prometheus Sama Alatmanager Sendnya Ke Slack Atau Mattermouse Cuman Karena Kurang Diperhatikan Kita Consentnya Di Google Chat Akhirnya Keputusannya Yudah Kita Pindahin Aja Ke Google Chat Jadi Ketika Notifikasi Tetap Kita Dapat Ada Error Ada Down Ada Lost Connection Apa Disturit Yang Penuh Itu Semua Ada Di Google Chat Jadi Paling Tidak Untuk Mengurangi Pecahnya Konsentrasi Developer Dan Engineer Oke Jadi Membuat Sistem Yang Lebih Mudah Dan Lebih Sederhana Gitu Ya Pada Ya Terima kasih Pak Didit Atas Kesempatannya Dan Telah Memberikan Banyak Sekali Pemahaman Kepada Kita Semua Terkait Topik Yang Sudah Disampaikan Sehat Selalu Ya Pak Didit Nanti Kita Akan Ketemu Di Lain Kesempatan Da Pak Didit Have a Nice Day Terima 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 kasih.